Jangan banyak pikiran dulu ya Lebih banyak istirahat Mama kasih pulang pak Saya janji saya akan cari mama Sampai ketemu Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Oke Pak, kiri oke? Kiki Pak, apa? Ya Allah, Bu Sara Ada apa ini, Bu? Bu Sara pingsan, bantu bawa ke puskes, Mas Janganinya kenapa, Bang? Minta tolong apaan ya, payul uya, Boing? Iya, 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 sebentar, sebentar ya, Bu, yang bandit Hah, semoga aja deh, Bu Sara cepet ketemu ya Iya Tidak Pak, kiki Ayo, kiki Uya, kiki, uya, uya, uya Kenapa yang kiki lari-lari begitu? Ayo, kiki kangen sama Uya Ayo, masih sempat-sempatnya kayak gitu Tolongin, Om Surya sakit di dalam Tolongin, Pak Andin buat nampak Om Surya ke dalam kamar Cepetan, uya Ayo, iya, iya, kiki Ayo, tunggu sini Uya, iya, iya, Pak Allah, Pak Surya By the way, yang tadi saya setuju ya sama rencana kali ini Baik, Pak Ya, pokoknya Koordinasi apapun sama rencana Ya Baik, Pak Tapi ingat, semuanya harus hati-hati Saya nggak mau kegabah Walau memang Ada yang nggak bisa dilakukan Langsung kabarin saya Tunggu ntar, saya nggak tiapkan dulu ya Ya, sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mas Mas, Papa Papa tiba-tiba sakit, Mas Sakit? Terus? Terus, sekarang dimana? Ini, apa Aku, aku udah minta Uya sama bayam untuk kesini Untuk nantarin Papa nanti ke kamar tamu Aku juga udah panjil dokter juga Oke, oke, oke Yaudah Jangan panik ya Jangan panik Kalau kamu panik, semuanya panik nanti Saya pulang sekarang ya Ya, kamu jangan ngebut-ngebut ya Iya, iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya pulang dulu ya Mertuasnya sakit dulu Baik, Pak Semoga apa-apa Selajak semua, Pak Iya Koordinasi Iya Aku, aku udah nelfan, Mas Masuk 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 Sebentar, sebentar Iya, iya, iya Abis ini kita masuk ke kamarnya Nanti dibantuin sama Uya Aduh ini Uya Boim mana, Uya Boim Uya Boim Ya Allah, Ma Andai Mama bisa lihat kondisi Papa sekarang Papa sekarang ikutan drop karena mengkhawatirkan Mama Ma Ma, tolong Ma cepat pulang, Ma Papa, aku, Elsa, semuanya menunggu Mama dan khawatir sama Mama Uya 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 Saya tahu sekali rasanya gimana perasaan Sat sendiri tanpa istri. Terdiri lagi kondisi mama sekarang kan sangat mengkhawatirkan untuk dibiarkan sendiri. Di kantor gimana? Sejauh ini walaupun kamu baru beberapa hari kerja, apa nyaman atau mungkin merasa ada yang hilang karena seseorang lagi ditugaskan keluar kota? Pokoknya Elsa. Ya. So far sih baik-baik aja. Nah, jadi gak ada yang spesial lah. Tapi memang Elsa baik sih kemarin sempat bantuin saya beberapa hal lah. Ya sih kalau menurut aku, sorry ya. Sebagai orang luar, tapi ya aku lumayan sudah lama juga bersahabat dengan Elsa. Actually maybe pada dasarnya setiap manusia itu baik. Tapi mungkin Elsa dianugerahi Tuhan dengan cara pikir dan cara pandang yang berbeda. Yang kadang mungkin menurutnya itu baik. Padahal nyatanya lebih sering tidak. Dan mungkin juga jalan pikiran kamu dan Elsa sedikit berbeda. Eh pokoknya intinya aku harap kalian bisa damai-damai terus, bahagia terus, jangan saling membenci. Amin. Amin. Semuanya lancar kok. Kenapa Jessica jadi muji-muji Elsa ya? Kamu pasti mikir ya, kenapa aku tiba-tiba ngomongin Elsa. Ya karena sejujurnya aja, memang dari semua lagi mikirin dia sih. Apa ada sesuatu yang terjadi? Jadi sebelum aku mau tugasin Elsa keluar kota, Elsa udah bilang sama aku bahwa kondisi mamanya lagi kurang enak badan. Tapi karena emang gak ada orang lain yang bisa aku tugasin keluar kota, hanya Elsa. Jadi terpaksa aku harus berangkatin dia. Dan ternyata ketakutan dia itu benar. Maksudnya ketakutan dia itu benar? Aku gak tau ngomong ini benar atau salah ya, nol sama kamu. Cuman aku percaya sama kamu kamu bisa keep ini. Tante Sarah, dalam kondisi selagi sakit, beliau pergi dari rumah. Astagfirullah. Alasannya apa? Aku sampai sekarang gak tau alasannya, aku tau baru itu aja. Dan sumpah ini, ini bukan suatu hal yang mengenakan sih untuk kasih tau Elsa. Dan semuanya juga minta aku untuk keep jangan kasih tau Elsa. Jadi aku minta tolong sama kamu juga jangan kasih tau Elsa ya. Seperti yang ibu tau, tipus kesemas ini apa-apa semua terbatas. Bahkan fasilitas dan obat-obatannya juga sama bu. Sedangkan penyakit ibu ini cukup serius. Saya khawatir ibu ini tidak bisa kita obatin disini. Terus saya harus bagaimana dong? Sebaiknya ibu ini dibawa ke rumah sakit terbesar di Jakarta. Kamu sabaranin ya. Kok? Kita kasih kesempatan dokter untuk meriksa apa kamu. Bantu doa. Eh, papa, papa, jangan, jangan, jangan. Papa, tiduran aja. Tidak, sirat tangan. Gimana kondisi martesan itu? Sejak awal kondisi jantung Pak Surya sudah bermasalah. Saat ini secara klinis masih diambang aman. Jadi, yang harus dilakukan oleh Pak Surya sekarang adalah berusaha tenang, tidak panik. Karena itu bisa berpengaruh pada kondisi fisiknya. Jadi, intinya Pak Surya harus banyak istirahat dulu. Terus gimana? Apa perlu harus dibawa ke rumah sakit atau tidak? Saya akan kasih resep. Nanti resep itu bisa ditebus di apotek terdekat atau di rumah sakit. Sebentar ya. Ya, makasih dong. Ini benar-benar gak perlu dibawa ke rumah sakit ya? Nanti melihat perkembangannya dulu, Pak. Setelah minum obat. Oke. Ini resepnya, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Bisa segera ditebus. Karena supaya bisa minum hari ini cukup. Terima kasih, Pak. Baik kalau gitu saya permisi dulu. Oke, thank you ya, Doktor. Terima kasih, Dok. Sudah. Udah, Pak Surya. Udah tidur aja, Pak Surya. Panjang. Terima kasih, Al-Hadim. Berasa. Maaf, saya merepotkan kalian semua. Gak merepotkan kamu sekali, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sama sekali. Enggak merepotin, kok, Pak. Saya minta tolong sama Papa. Jangan banyak pikiran dulu, ya. Lebih banyak istirahat. Mama pasti pulang, Pak. Saya janji saya akan cari Mama. Sampai ketemu. Ya, makasih. Aku sebagai anak Papa akan berusaha untuk ngasih yang terbaik. Apalagi buat kesehatan Papa. Dan terutama juga Mama. Bener, apa kata Mas, Al? Papa juga harus sehat. Ya? Kan kita mau cari Mama sampai ketemu. Namanya keluarga kan harus saling membantu, Pak. Bukan, Pak Surya. Pak Surya, jangan khawatir. Bukan, Pak Surya pasti ditemukan. Takas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kenapa tiduran? Bapak sakit. Sakit. Kita secapatnya, Pak. Ya. Kita secapatnya. Pak. Saya diluar dulu, ya. Makasih. Bisa lahat. Tanya. 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 Banyak apa ya, sayangnya. Terima kasih. Bapak, tunggu sebentar ya. Mau kemana? Tanya. Oke. Terima kasih.